Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Krypto In, selamat siang teman-teman semuanya Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke, langsung saja Oke, kali ini saya akan bahas Ripple ya Ini berita menarik bagi pecinta Ripple ya Ini token, eh token, ini coin senior teman-teman ya Ada beberapa yang bertanya juga, Bang Ripple itu bagus apa enggak apa sih Ripple itu Kan sudah saya bilang ya, dari awal-awal saya konten orang tanya tentang Ripple Ripple ini apa ya, ini coin primadonanya para bank teman-teman ya Jadi sudah enggak diragukan lagi lah ya untuk coin ini ya Selain senior ya, dia mempunyai value yang sangat-sangat tinggi Dan kalau kita bicara proyek lain-lain, enggak usah ditanyakan lah ya Karena orang, karena ini apa ya, diperhitungkan dunia lah ya Diperhitungkan bank dunia Oke, saya lanjut ke beritanya dulu teman-teman, nanti saya akan jelaskan ya Ripple mencetak kemenangan signifikan karena haknya menolak claim ya Hak istimewa pengacara claim SEC Jadi dia sempat beberapa, sudah lama sih ya, bergulir, ribut dia sama SEC Ini sekuritas dunia teman-teman ya Securitas and Exchange Commission lah ya Ini SEC ini teman-teman ya, sempat dia Bukan sempat tapi sekarang lagi bergulir ya Dia ada class sedikit sama Ripple, kira-kira seperti itu Nah disini teman-teman ya, Hakim Sarah Netborn teman-teman ya Telah menolak claim hak istimewa pengacara klien Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat Sebagai pukulan bagi badan pengatur Dokumen harus dibawa ya, pangkas Intinya dokumennya enggak lengkap dan bisa dibilang enggak bisa lah ya Ditolak lah untuk di SEC ini Bukan menggugat sih, menolak lah ya claim hak istimewa Dari pengacaranya SEC Kira-kira seperti itu inti-inti beritanya teman-teman Nah yang menarik dari Ripple ini Kenapa selalu saya katakan ini adalah Apa ya Koin primadonanya para bank ya teman-teman ya Karena dia baru saja masuk nominasi teman-teman ya Tantangan dari G20 ya Teman-teman tahu ya, KTTG G20 nanti kan di Indonesia, di Bali teman-teman ya Nah Ripple ini teman-teman dia terpilih Dia masuk dalam nominasi untuk Apa namanya Tantangan proyek dari negara-negara yang ikut G20 Kalau nggak salah 19 negara teman-teman ya Ini G20 ini di Bali nanti Diikuti 19 negara ya Dan ini teman-teman Membahas masalah keuangan dunia ya Membahas masalah Perdagangan global dan lain-lain Intinya keuangan Itu kenapa saya bilang Ripple ini selalu saja dipakai gitu loh teman-teman Oke Kita lihat ya Oke ini official Twitter dari Ripple ya Sekarang followernya 2.500.000 teman-teman Oke kita langsung lihat Ini menarik buat saya ya Karena ini bisa jadi acuan buat teman-teman yang belum mengenal Ripple ya Pasti banyak lah ya Apalagi yang baru-baru main ya Oke kami senang dapat terpilih dalam tantangan G20 ya Dari BIS dan Bank Indonesia ya Untuk solusi CBDC kami Atau Central Bank Digital Currency teman-teman ya 90% Bank Sentral sedang menjajaki CBDC ya Dan kami tahu potensi mereka untuk memajukan inklusi keuangan Dan rintangan untuk mengadopsinya Jadi teman-teman ya Yang mengatakan cryptocurrency itu Inilah itulah inilah itulah Itu kenapa saya tidak percaya orang-orang itu teman-teman ya Mau bilang ada ya di channel sebelah ya Kakek-kakek membahas tentang Apa namanya Cryptocurrency itu Apa sih Bahasanya ponsel dan lain-lain Dan saya sempat komen Kalau mau bahas cryptocurrency ya Jangan pakai cryptocurrency ya Kalau mau bahas cryptocurrency itu Yang spesifik Yang kamu bilang Ponsi itu yang jenis apa Yang token atau coin apa gitu loh ya Karena kalau cryptocurrency ya Itu overall ya Berarti kamu mengatakan semua Ya karena cryptocurrency kan mata uang crypto Atau mata uang digital ya Kalau mau menjudge crypto ya Kespesifiknya Coin apa yang kamu anggap Ponsi dan lain-lain ya Ada beberapa coin yang Atau token yang ponsi mungkin ya Tapi kalau mau bahas itu Ya harus kasih tahu Coin apa itu token apa Tapi di bapak si kakek itu Ngomongnya beda Dia overall cryptocurrency Dan saat ini Kayaknya malu dia Kalau dia baca berita ini Oke jadi disini Biz Innovation Hub Dan Bank Indonesia Announcement lah ya Memberitahukan finalis Of 30 Of G20 Text trip CBDC challenge Teman-teman Oh saya translate dulu nih Bentar ya Jadi teman-teman yang main crypto Pada bulan Oktober Menjelang KKT G20 Nah jadi disini Bank of Indonesia Bank for International Settlements Teman-teman Atau Biz ini Dan Bank Indonesia Ya Dibawa ke Dibawa ke presidenan G20 Indonesia Kalau kita tahu ya Presiden G20 adalah Joko Widodo Teman-teman ya Atau Presiden Indonesia Hari ini mengumumkan Finalis terpilih untuk Tantangan G20 Text Print Pada mata uang Digital Bank Sentral Atau CBDC Teman-teman ya Kompetisi 2020 Diluncurkan pada Bulan April ya Biz Innovation Hub Dan Bank Indonesia Menerbitkan Tiga tantangan Operasional ya Dan mengundang Berbagai Pemangku kepentingan Atau Pemangku kebijakan Termasuk Inovator Pengusaha Pengembang ilmuwan data Dan para pakar Telekomunikasi lainnya Di seluruh dunia Untuk mengembangkan Solusi teknologi Inovatif bagi mereka Dan disini Pernyataan Masalah mendorong Peserta Untuk mengembangkan Solusi untuk Membangun sarana Yang efektif Dan kuat Untuk menerbitkan Mendistribusikan Dan mentransfer CBDC Atau Bank Atau uang digital CBDC ini Central Bank Digital Currency Kira-kira seperti itu Untuk memungkinkan Inklusi keuangan Dan untuk Meningkatkan Enter Apa sih ini Interoperabilitas Yang menghubungkan Sistem pembayaran Dengan Lebih baik Jadi disini Sudah diakui pun Digital Currency Atau mata uang digital Itu teman-teman Termasuk Cryptocurrency masuk dong Teman-teman Dan fintech-fintech lain Teman-teman Ini menjadi Sistem pembayaran Dengan lebih baik Sebagai bagian Dari Indonesia Digital Ekonomi Dan Finance Festival Menjelang pertemuan Para menteri keuangan Dan gubernur Bank Sentral G20 Tim terpilih Menunjukkan solusi mereka Kepada Bank Indonesia Bis dan para ahli Yang diundang Dari Bank Sentral Di seluruh dunia Mereka juga Berpartisipasi Dalam CBDC Jadi mereka Berpartisipasi Dalam Sentral Bank Digital Currency Jadi bisa dibilang Nah tim terpilih Tim terpilih Pernyataan masalah satu Membangun Sarana yang efektif Dan kuat Untuk menerbitkan Menerbitkan Men-distribusikan Dan mentransfer CBDC Nah disini Teman-teman Ini ya Yang terpilih Tim terpilih Ada Bitmin Saya transit ke Bahasa Inggris dulu ya Biar kita lebih Paham yang dimaksud Yang diterpilih Karena istilah-istilah ini Teman-teman Kita sudah Apa ya Bisa dibilang Kita Tahu Tapi dalam bahasa Inggris Jadi Disini ada Bitmin Bentar ya Oke Ini ya Pertama Bitmin Dragonfly Fintech Terus ada FIS Ada Mastercard Asia Pacific Ada R3 Dan ini teman-teman Ada Ripple 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ke 6 ini Ripple terpilih Teman-teman Ripple terpilih Jadi Saya mau katakan Yang mengatakan Cryptocurrency Atau mata uang digital ini Sistem ponzi Dan lain-lain Ini saya rasa Patut di Ini ya teman-teman Patut di Apa ya Di koreksi lah ya Perkataan mereka Seperti itu Terutama si kakek itu Oke Dan disini teman-teman Teman-teman bisa lihat lah ya Disini ada Stellar E-Currency Enhance Disini Pokoknya banyak Yang terpilih disini Sekitar 21 Nah disini Sangat-sangat Bisa jadi apa ya Jadi Pelajaran buat kita Ya Kalau memang Ya kesini-kesini Teman-teman Ya memang mata uang digital Ya Itu kenapa Poin disini Sebenarnya adalah Kita memilih token Atau kita memilih coin Yang betul-betul Value-nya besar Kira-kira seperti itu Contohnya si Ripple Ini teman-teman Besar ya Bukan ada Kalau ada Semua coin Punya value Punya utility Punya fundamental Yang bagus Semua punya Semua punya Tapi yang besar Ya rata-rata Ya bisa kita lihat ya Ripple Bitcoin Ethereum BNB Pokoknya yang Sepuluh besar Di market itu Sudah bisa dibilang Value Apa namanya Utility-nya besar Kira-kira seperti itu Teman-teman Jadi ini Jadikan acuan lah Kalau kalian mau cari coin Pilih yang benar-benar Ripple ini juga Masih dibilang Micin Daripada senior Di antara senior-senior Yang lain sudah jutaan Dia harganya masih 6 ribuan Masih 5 ribu 6 ribuan Kira-kira seperti itu Oke semoga ini Bermanfaat teman-teman ya Semoga sehat dan sukses Selalu buat kalian semua Dan selamat siang